Terima kasih. Terima kasih. Dan aku jujur aja, dari satu orang, person to person, aku maafin dia, dan aku juga gak meminta orang-orang untuk terus menghujat dia, karena yang aku tau, banyak orang yang ngebully dia dan suaminya. Aku memaafkan, aku mencoba mengerti, karena bagi mereka yang mereka lakukan adalah menolong aku, selalu itu judul dari mereka. Nah, yang hanya aku lakukan adalah ngeblok mereka, dan aku juga udah gak berteman lagi dengan mereka, karena kalau kita paksain, kita tetap bersahabat, pasti akan ada friksi terus, dan itu gak akan baik buat siapapun. Jadi, mendingan biar semuanya reda, aku udahan dulu temenannya sama dia. Oke, dari sisi sebelah itu, dia bilangnya kalau itu mau menolong, tapi kalau bagi kakak nih, perasaannya gimana dalam tindakan yang dilakukan ke temennya? Dia melakukan hal yang berdasarkan kepanikan, panic attack, dia berdua tuh panic attack pasangan suami istri itu, dan ketika panic attacknya itu ternyata mengalir dengan sendirinya kan, mereka juga di luar tangan mereka itu bisa sampai ke rumah sakit jiwa. Ketika udah kena kesitu, mereka malah angkat tangan, lepas tangan, gak mau ngurusin, dan gak pernah say sorry, sampai aku bener-bener mau pulang ke Indonesia yang say sorry pun, istrinya bukan karena, bukan karena plan liburan ku jadi berantakan, jadi tapi dia hanya minta maaf, hanya karena satu detail, hal kecil yang gak nyambung gitu. Oh gitu, jadi kan kak juga dikabarin kalau kak pergi gitu aja gitu ya, itu mereka apa emang pergi gitu aja? Kan aku emang solo traveling, jadi kalau mau pergi dari airbnb ya pergi gitu aja, maksudnya gue pamit sama yang punya airbnb, yaudah pergi aja, aku pergi ke pantai, cuman mau pergi terencana dua jam, pantainya tuh deket banget dari airbnb, aku cuman berapa blok gitu ya, jalan kaki, dan aku sampe, terus udah gitu aku main ombak, seneng banget, pas mau jalan pulang, aku tuh, aku tersengaja tinggalin hapeku di airbnb, nah karena aku juga udah tau jalan pulangnya gimana, aku tinggal nanya orang juga gampang kan, nah pas aku lagi ketemu dengan stranger, nanya jalan, dia ngebimbing aku, dan memang jalan itu emang harus lewat pantai lagi, karena emang deket pantai, disitulah tiba-tiba ada 911 beserta ambulans dateng dan ngebawa aku, dan aku kan jadi bium, kenapa nih, ya oke oke yaudah tenang-tenang gitu, gue dibawa emang masaknya jiwa tuh aja ujungnya. oke nih kak, kakak sebagai sosok nih ya, kakak kan juga mengidap bipolar gitu kan, kakak tuh juga banyak menginspirasi orang gitu kan, tentu saja gitu dengan kisah-kisahnya, nah gimana sih kak, cara kakak tuh buat ngejalanin itu semua gitu loh? nah, kalo aku, baru tadi bikin video ya, sendiri belum aku posting gitu, ngerasa kayak, pokoknya tiap kali, tentu aja kayak aku abis ngelewatin masalah seperti kemarin kan, aku pasti ngerasa, gila banyak banget ya hal-hal yang gak bisa ketebak dalam hidup, banyak banget hal-hal yang gak bisa ketebak dalam hidup itu terjadi, yang tadinya rencana mau liburan buat bikin musik, ada ngikut online course, jadi pembicara di seminar-seminar A, B, C, D, E, yang kecancel tiba-tiba semuanya, kepastian itu bisa aja diambil dari hidup kita, by anything, by anyone, jadi yang aku lakukan hanya-hanyalah bisa bertahan dalam ketidaktahuan, itu sih pesan aku terakhir sekarang, maksudnya terakhir setelah melewati masalah ini ya, jadi justru kekuatan yang sesungguhnya tuh ketika kita cuman dikasih bekal ketidaktahuan, lo gak tau lo depannya nih apa, tapi yang lo punya hanyalah this moment now, kalo yang lo punya adalah this moment now, terus ada nyawanya nih, belum mati orangnya, lo bakal ngapain? dan aku juga belajar untuk daripada fokus terus-menerus bercerita ke orang, aku tuh korban, aku itu dirugikan, aku harus bayar segini, keluarga gue broken home, aku lebih baik fokus untuk bantu orang lain, menguatkan orang lain, ke diri aku sendiri, aku nourish, aku rawat, aku olahraga, aku makan yang sehat, aku berdoa, beribadah, meditasi juga, udah itu aja yang bisa aku lakuin, yang bisa bikin aku survive, kalo aku gak gitu, aku bakal nyerah lagi, aku bakal, bukan nyerah lagi, aku gak pernah mau nyerah, demi orang-orang yang aku sayang, dan itu gak cuman anakku, tentunya anakku Sienna, tapi juga mamahku, adek-adekku, terlalu banyak orang yang aku sayang, dan ternyata mereka tuh gak pernah gak care sama aku, yang aku gak mau tinggalin berarti ini kak, kan banyak orang juga, selebriti dunia, gitu kan, yang menghidap bipolar, kaya demilfato, nah kira-kira nih kakak, ini pertanyaan terakhir gak apa-apa ya, oh iya boleh, ada gak sih sosok yang jadi pantan, mungkin kakak belajar dari dia, kayak gitu sosok pantan, sebenernya banyak banget ya, aku sih ngefollow di, justru yang aku follow tuh kalo di instagram, kayak influencer-influencer yang baru rising, tapi pesannya itu kena jadi kalo mungkin kalo aku sebut namanya gak tau siapa mungkin, tapi banyak dari orang-orang ini yang kalo ngomong tuh real ya, dan yang aku cari tuh yang kayak gitu-gitu jadi yang bisa jadi influencer buat aku tuh gak harus yang udah famous gitu loh, ya kan sih gitu oke, thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati